Kajian ini tolong Kiai Imad dan para pendukungnya jangan kemudian selalu menarasikan hal-hal yang berbau sara. Tesis Kiai Haji Imad ini adalah sebuah penelitian yang kokoh. Dari pengakuan tidak adanya dokumen itu kemudian dilanjutkan oleh Semahdi Rojai bahwa penetapan nasab itu cukup oleh Syuhrawal Istifadah. Di dalam kitab Aljawabul Jalil, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Innan nasabah mimma yasbutu bil istifadati illa a'yasbuta ma'yukhalifuh Bahwa nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan suhra dan istifadah. Tetapi dikecualikan dengan itu adalah ketika adanya dalil yang menyatakan sebaliknya. Maka suhra dan istifadah itu lam yabqa. Artinya suhra dan istifadah itu batil. Ya, paparannya Kiai Imad luar biasa. Menjawab atau posisi keilmuannya atau posisi epistemologinya yang disampaikan Kiai Imad tadi itu konsisten. Pada dasarnya setiap upaya-upaya kajian-kajian ilmiah apapun itu bentuknya maupun sejarah ilmu nasab dan seterusnya Saya mendukung. Tapi yang perlu harus kita ketahui adalah standar metodologinya yang harus kita sepakat di bersama mau standar yang mana. Dan harapan saya adalah kajian ini tolong Kiai Imad dan para pendukungnya jangan kemudian selalu menarasikan hal-hal yang berbau sara. Yahudi, apa segala macam, harapan saya enggak. Karena ini khawatir, saya menyayangkan gitu loh. Ini umat sudah gaduh dalam persoalan ini. Masalah nasab itu sudah dua tahun berlabuh ya. Dan ini seperti tidak ada ujungnya. Masing-masing dari pihak saling mengklaim paling yang benar gitu kan. Dan ini bukan soal pro dan kontra saya mendukung ataupun pro. Bukan soal itu sebenarnya yang ingin saya munculkan. Kita harus diambil persoalan ilmiah. Tapi tolong persoalan ilmiah ini jangan kemudian dibawa-bawa pada persoalan isu-isu sara. Sampai kemudian yang tidak sepakat dianggap punak yaman, jongkos yaman, segala macam gitu. Jangan sampai ke arah situ. Jangan melebar pada persoalan isu-isu yang berbau sara. Yang mengancam persatuan dan kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Baik. Mas Parehin, beberapa waktu lalu juga sudah ada ini salah satu Habib yang mengatakan akan melakukan sok terapi tegangan tinggi. Ini saya pikir memang tidak hanya. Baik, keduanya gitu. Dari kelangan Habibun banyak yang kenceng-kenceng ya apa bicaranya. Ini saya pikir juga sama dengan yang pro-keimat, kemudian pro-bahlawi. Dua-duanya, dua-duanya Pak Yusuf. Marah baik juga jangan, jangan begitu, jangan begitu. Udah, hentikan semua ini, hentikan. Jangan kemudian ini. Dalam kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita menelusuri banyak kitab-kitabnya Balawi. Mulai dari pertama kali kitab yang disusun secara formal oleh Habib Ali bin Aubakar Asakran. Kemudian generasi-generasi berikutnya seperti Muhammad bin Ali Khirid dalam kitabnya Gururul Baha Ildawi. Muhammad bin Al-Fakar Asyili dalam kitabnya Al-Mashra'ul Rawi. Kemudian Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah dan seterusnya. Di sana kita temukan bahwa nasab Ba'alawi ini adalah sebuah nasab yang diklaim sebagai nasab yang disepakati oleh para ulama. Bahkan mereka menyatakan wahad dan nasab syarif mujma'un alaihi indal ulama. Nah, klaim-klaim yang seperti itu sudah ada dari masa-masa awal penulisan dari nasabnya Ba'alawi. Nah, lalu kemudian jika memang K.H. Imaduddin itu melakukan sebuah penelitian kepada nasabnya Ba'alawi untuk khususnya menelusuri apakah Ubedillah ini adalah benar-benar tokoh yang historis atau ahistoris. Atau Imam Ubedillah ini memang benar anak dari Ahmad bin Isa atau tidak. Kemudian dari sisi kitab-kitab nasab K.H. Imaduddin sudah mengkajinya. Kemudian saya pun ikut mengkajinya juga. Serta K.H. Imaduddin itu pun didukung oleh ahli genetika seperti Dr. Sugeng. Kemudian didukung lagi oleh pakar filolog seperti Prof. Menachem Ali. Dan dari sini tentu kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwasannya tesis K.H. Imad ini adalah sebuah penelitian yang kokoh. Karena tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari sisi manuskripnya, filologinya, kemudian dari sisi DNA-nya. Nah sehingga kita masih membutuhkan dalil apalagi untuk tidak setuju dengan tesis yang disampaikan oleh K.H. Imaduddin Al-Bantani. Berapa waktu kebelakang kita melihat framing-framing yang dilakukan oleh Ba'alawi kepada tesis saya diantar adalah tentang bahwa kitab yang menerangkan dengan jelas bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu cuma tiga adalah kitab Asyajarah Al-Mubarakah yang ditahkik oleh Mahdi Ar-Rajai yang seorang si'ah. Ini coba dibangun oleh Ba'alawi untuk membuat framing bahwa apa yang terdapat di dalam sejarah Mubarakah itu tidak bisa diterima karena yang mentahkik sejarah Mubarakah adalah seorang yang berfaham si'ah. Kemudian ketika hari ini para Ba'alawi itu meminta syafaat kepada Semahdi Ar-Rajai pentah kitab itu yang berfaham si'ah ini membuktikan bahwa framing yang selama ini mereka bangun mereka runtuhkan sendiri. Yang kedua adalah dengan asumsi terjemahan yang ada di dalam video itu benar karena saya secara apa namanya pengakuan dengan sebenar-benarnya sama sekali tidak memahami bahasa Persia seharusnya beliau kan menggunakan bahasa internasional Islam yaitu bahasa Arab karena masalah ini bukan hanya masalah untuk orang Iran masalah yang terjadi khususnya adalah terjadi di Indonesia seharusnya kan dengan bahasa Arab sehingga orang-orang Indonesia yang intelektual berbasis pesantren berbasis bahasa Arab itu bisa memahami sehingga kita tidak merasa ada terjemahan yang salah di sana. tetapi dengan asumsi bahwa terjemahan yang diterjemahkan ada di dalam apa namanya itu video itu benar maka ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa adanya video dari Semahdi Ar-Rajai itu mengkompirmasi bahwa memang tidak ada data yang dimiliki oleh kaum Mbak Alwi untuk memperkuat basis nasad mereka secara dokumen, secara data karena di sana di dalam terjemahan itu saya baca saya tidak memperhatikan bahasa versianya yang saya tidak mengerti bahwa Semahdi Ar-Rajai mengakui bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa Ahmad bin Isai itu mempunyai anak bernama Ubed dari mulai abad di mana Ahmad bin Isai itu hidup sampai kemudian dimunculkan namanya di abad 9 oleh keluarga Ba'alwi terutama oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyika dari pengakuan tidak adanya dokumen itu kemudian dilanjutkan oleh Semahdi Ar-Rajai bahwa penetapan nasab itu cukup oleh syuhra wal istifadah ketika hari ini para Ba'alwi itu sudah syuhra dan istifadah maka cukup untuk ditetapkan sebagai mana pengakuan mereka itu yaitu bahwa mereka adalah keturunan Ubed bin Ahmad bin Isai dan ini yang saya katakan di dalam tulisan saya kemarin bahwa Syemahdi Ar-Rajai ini ketika dia mengatakan bahwa ini adalah frinsif fikir Islam yaitu bahwa nasab ditetapkan oleh syuhra dan istifadah beliau menurut saya tidak memahami secara detail dan dalam apa itu nasab yang ditetapkan oleh syuhra dan istifadah karena di dalam kitab-kitab fikir Islam terutama Madhab Syafi'i dikatakan bahwa sebuah syuhra dan istifadah itu bisa digunakan sebagai penetapan nasab kecuali adanya dalil yang kemudian datang menganulir daripada kesuhrahan itu seperti kita bisa dapatkan di dalam kitabnya Imam Ar-Ruyan Bahrul Madhab kemudian dalam kitabnya Ibn Hajar Al-Asqolani di dalam kitab Al-Jawabul Jalil Ibn Hajar Al-Asqolani mengatakan bahwa nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhra dan istifadah tetapi dikecualikan dengan itu adalah ketika adanya dalil yang menyatakan sebaliknya maka syuhra dan istifadah itu lam yabqa artinya syuhra dan istifadah itu batil ketika sudah ada data yang menyatakan sebalik daripada apa yang terjadi atau berkonsekuensi daripada syuhra dan istifadah itu ketika hari ini bahwa di kenal di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahwa kaum Ba'alwi ini yang merupakan keturunan dari Alwi bin Ubaidillah merupakan keturunan dari Ahmad bin Isa pula dengan asumsi bahwa Ubaid yang merupakan ayah Alwi adalah merupakan anak Ahmad bin Isa dan kemudian hari ini telah terbukti terbongkar adanya data-data yang begitu banyak yang menyatakan bahwa ternyata Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid Ubaid bukanlah anak Ahmad bin Isa dan pula telah ditemukan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Ubaid adalah anaknya Isa anaknya Alwi anaknya Muhammad anaknya Himham dan anaknya Aun jadi apa namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun mereka mereka nama-nama yang disebutkan ini adalah nama yang sama yang terdapat dalam silsilah Bani Ahdal karena para Ba'alwi ini pada abad ke-9 itu menganggap diri mereka bersepupu dengan Bani Ahdal tapi karena kemudian Bani Ahdal telah terbukti di dalam kitab-kitab Nasab yang dapat ditemukan ketika itu bahwa Aun ini tidaklah merupakan bagian daripada keluarga Nabi Aun yang diatribusikan oleh Bani Ahdal sebagai bin Mus'al Qadhim kemudian tertolak oleh kitab-kitab Nasab yang telah ditemukan pada waktu itu bahwa Mus'al Qadhim sama sekali tidak mempunyai anak bernama Aun maka kemudian Ba'alwi ini mencari alternatif daripada silsilah yang memungkinkan mereka untuk tetap tersambung dengan keluarga daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mereka menemukan sebuah kemiripan nama dari nama-nama Bani Ahdal yaitu yang ada nama Ubed ada Isa ada Alwi yaitu dengan keluarga daripada Bani Jadid dimana di dalam sebuah kitab yang namanya kitab as-suluk fi-tabaqatil ulama' wal-muluk ada seorang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa jadi ada miripnya tuh ada Isa disitu ada Abdullah yang supaya ini menjadi lebih masuk akal maka Abdullah ini diatribusikan sebagai Ubed yang kemudian dikatakan karena tawaduknya Abdullah ini maka kemudian dia mentasgir namanya menjadi Ubedullah kemudian karena tambah tawaduk dia Allahnya pun dihilangkan menjadi Ubed saja karena memang yang pertama kali mereka dapatkan dari silsilah mereka dari Bani Ahdal itu adalah nama Ubed bin Isa jadi ada Abdullah ada Isa ini kemudian diiziti Hadi oleh mereka sebagai apa namanya itu data yang mirip dengan data sebelumnya jadi pola-pola yang seperti itu sudah dapat ditelusuri sehingga hari ini upaya-upaya dari mereka termasuk upaya mereka dengan mendatangi Semah di Arrojai itu tidak begitu signifikan iya paparannya Ki Imad luar biasa menjawab atau posisi keilmuannya atau posisi epistemologinya yang disampaikan Ki Imad tadi itu konsisten konsisten dari Ki Imad satu setengah tahun lalu mendobrak diskusi tentang nasab ini hingga jawabannya Mahdi Arrojai artinya apa artinya bahwa teori data kemudian kronologi diakronik maupun sinkronik kalau dalam kajian sejarah itu selalu mengikuti kemudian yang ketiga apa namanya saya seperti yang saya katakan tadi saya ingin tidak berada di antara yang setuju atau menyempakati atau yang menolak itu wilayahnya Ki Imad dan Ki Imad dirojai tetapi yang inti minimal videonya Mahdi dirojai itu adalah hal yang kita tunggu sekian lama sekian bulan atau bahkan sekian tahun ketika Ki Imad dan kawan-kawan pertanyakan silahkan dong Pak Alawi bawa datanya silahkan dong Pak Alawi untuk meng-counter apa namanya riset saya nah hari ini atau kemarin Mahdi Rojai itu bolehlah kita anggap sebagai jawaban yang ditunggu oleh Ki Imad dan kawan-kawan ditunggu oleh saya dan teman-teman ya kalau saya ingin melihat apa namanya secara teoritik atau dari shifting paradigma kalau dalam konteks akademik itu dari sirkulasi keilmuan ketika Ki Imaduddin dan kawan-kawan teriak-teriak mana ini datanya Pak Alawi kemudian tidak diberikan sampai sekarang bahkan tadi saya dikirimi oleh Mas Yusuf itu somasi dari Pak Alawi ini menarik oke jadi yang inti adalah jawaban yang kita tunggu itu datang meski datangnya adalah dari 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 Sheikh Mahdi Rojai nah ini ada dua sisi dua kutub yang ada sekarang susut kutub Ki Imad dan kutubnya Mahdi Rojai atau yang pro Ba'alawi sebagai Luria para muhibin lah dalam konteks Thomas Gun shifting paradigma tadi ketika sudah ada Ki Imad dan dijawab oleh Mahdi Rojai ini perdebatan teoretik levelnya adalah istilahnya adalah paradigma war perang paradigma nah ini kalau perang paradigma wilayahnya para ahli nasab saya tidak ahli disitu dan saya tidak ingin masuk ke situ tetapi bahwa ini nanti akan berlangsung lama juga kalau sama-sama serius apakah saling tawar-menawar atau saling tukar-menukar data teori dokumen sejarah itu akan berbanding apakah sama-sama kuatnya atau seperti apa kalau kalau istilahnya Mas Yusuf adu mekanik lah adu mekanik antara apa namanya Ki Imad dan kawan-kawan dan Mahdi Rojai dan kawan-kawan ini akan bisa kita nikmati dalam jangka yang panjang seperti kita satu setengah tahun menunggu jawaban itu atau tidak ada kalau tidak ada berarti setelah paradigma war datangnya adalah kepada establishment paradigma paradigma yang dibangun Ki Imad menjadi mapan menjadi kebenaran tunggal selamat menikmati